Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di rumah Dinas Ketua MPR Widya Chandra Jakarta Selatan. Pertemuan antara Prabowo dengan Zulkifli Hasan membahas mengenai pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang. Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, sementara PAN terlihat Ketua DPP PAN Yandri Susanto serta Wakil Ketua Umum PAN Mulfahri Harahap. Dari hasil pertemuan tersebut, Prabowo mengimbau TNI dan Polri bersikap netral dan menjaga independensi pada penyelenggaraan pilkada 2018 maupun pemilu 2019. Prabowo juga menyatakan Indonesia adalah negara demokrasi dan hasil dari survei sistem pemerintahan yang terbaik adalah demokrasi. ...dan pemerintah dengan mandat yang tidak murni dari rakyat. Kita berharap dan kita himbau sahabat-sahabat kita, adik-adik saya yang masih aktif di jajaran pekulisian TNI, pekulisian dan TNI, mohonlah Sudara-saudara bahwa Sudara-saudara adalah bayangkali negara milik seluruh rakyat Indonesia. ...janganlah lembaga yang begitu penting, institusi yang begitu menentukan kehidupan bangsa dan negara, janganlah tadi yang disebut oleh Kepulisian TNI menjadi hanya membelah salah satu pihak. Kepulisian negara, kebanggaan kita semua. Kepulisian ini, kebanggaan kita semua. Saya tegaskan di sini, kita butuh Kepulisian yang kuat, yang hebat. Kepulisian yang kuat, yang hebat. Intelligence yang kuat, yang hebat. Siapa tahu, kalau suatu saat Berindra dan PAN, dan mungkin mitra-mitra lain mendapat kepercayaan memimpin negara ini, ya kami akan bikin polisi yang sangat hebat. Kepulisian yang kuat dan hebat. Intelligence yang kuat dan hebat. Itu yang dikendaki rakyat kita. Dan itu yang kita harapkan. Dan saya percaya bahwa di ujungnya tidak akan bisa ada yang melawan kehendak rakyat.